Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Selamat datang di channel Virgo Moto. Subscribe Virgo Moto. Saya suka kamu komen. Oke, sukses selanjutnya. Celang renovasi Stadion Brawijaya Kediri. Macan Putih terus mematangkan untuk persiapan kompetisi Liga 1 2022 per 2023. Persik Kediri menjatuhalkan akhir Mei ini untuk pemusatan latihan. Pelatih Persik Kediri Havier Roca mengungkapkan bahwa kemungkinan tanggal 26 Mei ini dilaksanakan. Dan untuk lokasi tersebut terpaksa harus memilih di luar Kediri. Kemungkinan di Jakarta, mengingat Stadion Brawijaya yang akan direnovasi besar-besaran juga Mes Macan Putih. Agar terlihat layak untuk kompetisi Liga 1. Alasan utama mengadakan TC di luar Kediri. Karena stadion atau kandang Macan Putih belum bisa dipakai karena tahap renovasi. Tidak bisa dipungkiri juga di bawah kepemimpinan Javier Roca. Macan Putih lebih banyak kemajuan. Ada dua pilihan untuk pemusatan latihan, yaitu Jakarta dan Solo. Dan kita memilih atau mencari yang siap pakai untuk pagi dan sore. Berniat mendatangkan investor untuk merenovasi Stadion Brawijaya. Syaratnya, ada mekanisme kerjasama antara pemerintah daerah dengan klub yang sama-sama saling menguntungkan. Berdasarkan regulasi, home base setiap tim peserta kompetisi tidak hanya ditentukan oleh klub semata. Akan tetapi harus melalui proses verifikasi lapangan untuk melihat apakah fasilitas dan infrastruktur sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia dalam hal ini PSSI. CEO Persik Kediri Alif Sabto Nugroho mengatakan, manajemen Persik serius menjadikan Stadion Brawijaya Kota Kediri sebagai home base. Perbaikan Stadion Brawijaya merupakan keinginan manajemen, setelah melakukan diskusi dengan para supporter.